Intro Kali ini kita akan membahas Candi Moratacus Candi paling misterius di Indonesia Sebelum kita memulai, silahkan tekan tombol subscribe Agar anda dapat menerima informasi menarik dari kami Candi Moratacus, Candi paling misterius di Indonesia Candi Moratacus adalah sebuah situs Candi Buddha yang terletak di desa Moratacus Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia Situs ini beranjak kurang lebih 135 km dari kota Pekanbaru Situs Candi Moratacus dikelilingi oleh tembok berukuran 74 x 74 meter Yang terbuat dari batu putih dengan tinggi tembok kurang lebih 80 cm Di luar arealnya terdapat pula tembok tanah berukuran 1 x 5 x 1 x 5 km Mengelilingi komplek ini sampai ke pinggiran sungai Kampar Kanan Di dalam komplek ini terdapat beberapa kebangunan Candi yang disebut dengan Candi Sulung atau Tua Candi Bungsu, Mahaligai Setupa, dan Palangka Para pakar berbukala belum dapat menentukan secara pasti kapan situs Candi ini didirikan Ada yang mengatakan abad keempat, ada yang mengatakan abad ke-7, abad ke-9, bahkan pada abad ke-11 Namun Candi ini dianggap telah ada pada zaman keemasan Sriwijaya Sehingga beberapa sejarawan menganggap kawasan ini merupakan salah satu pusat pemerintahan dari kerajaan Sriwijaya Pada tahun 2009, Candi Moratakus dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia Candi Moratakus ini sendiri adalah situs Candi tertua di Sumatera Merupakan satu-satunya situs peninggalan sejarah yang berbentuk Candi di Riau Candi yang bersewat buddhis ini merupakan bukti bahwa agama Buddha pernah berkembang di kawasan ini Candi Moratakus ini dibuat dari batu pasir Batu sungai dan batu bata berbeda dengan candi yang ada di Jawa Yang dibuat dari batu andesit yang diambil dari pegunungan Bahan pembuat Candi Moratakus khususnya tanah liat Diambil dari sebuah desa yang bernama Pongkai Terletak kurang lebih 6 km dari sebelah hilir situs Candi Moratakus Nama Pongkai kemungkinan berasal dari bahasa Tionghoa Pong yang berarti lubang dan kai yang berarti tanah Sehingga dapat bermaksud lubang tanah Yang diakibatkan oleh penggalian dalam pembuatan Candi Moratakus tersebut Bekas lubang galian itu sekarang sudah tergelam oleh genangan waduk PLTA Koto Panjang Namun dalam bahasa Siam Kata Pongkai ini mirip dengan pangkali Yang dapat berarti sungai Dan situs Candi ini memang terletak pada tepian sungai Bangunan utama di komplek ini adalah sebuah stupa yang besar Berbentuk menara Yang sebagian besar terbuat dari batu bata Dan sebagian kecil batu pasir Di dalam situs Candi Moratakus ini Terdapat bangunan candi yang disebut dengan candi tua Candi bungsu, stupa, mahliga, serta palangka Selain bangunan tersebut Di dalam komplek candi ini ditemukan pula Gundukan yang diperkirakan sebagai tempat pembakaran tulang manusia Sementara di luar situs ini Terdapat pula bangunan-bangunan bekas Yang terbuat dari batu bata Yang belum dapat dipastikan jenis bangunannya Sebagai objek wisata sejarah dan budaya Komplek candi peninggalan agama Buddha Yang beranjak 135 km dari kota Pekanbaru ini Cukup menarik diperhatikan masyarakat Umat Buddha setempat bersembahyang rutin di candi itu Sejak beberapa tahun belakangan ini Candi tersebut dijadikan sebagai lokasi upacara peringatan hari suci Waisa Masyarakat non-Buddha termasuk dari luar provinsi Riau Banyak berwisita ke standi ini Sayangnya, misteri masih menyeliputi riwayat komplek candi ini Sejumlah ahli perubakala mengaitkan keberadaan wilayah Dan gugusan candi itu dengan kerajaan Sriwijaya Ada juga yang mengaitkan dengan keberadaan kerajaan Melayu Seorang sarjana Belanda, J. L. Moin Menyebutkan bahwa Muara Takus pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya Pandangan ini Didasarkan pada tafsiran atas catatan pendeta Buddha asal Cina A. I. Singh Yang pernah tinggal di kerajaan itu Untuk mempelajari tata bahasa Sansekerta Pada tahun 672 Masehi Persinggahan I. Singh Dilakukan dalam perjalanan ke konton menuju Nalanda Musa pendidikan agama Buddha di India Dari Sriwijaya Pendeta itu sempat menetap di kerajaan Melayu selama dua bulan Lalu belayar dan tinggal sebentar di Kedah Sekembali dari Nalanda pada tahun 685 Masehi Ia mendapati bahwa Kerajaan Sriwijaya telah meluaskan Kekuasaan dan menjadikan kerajaan Melayu Sebagai daerah taklukannya Menurut Moin Catatan I. Singh Yang menyebutkan bahwa Di pusat kerajaan Sriwijaya pada tengah hari Orang berdiri tanpa bayangan Merujuk pada lokasi di garis Katulistiwa Lalu lokasi Moratakus berada dekat dengan pertemuan dua sungai Yaitu Kampar Kanan dan Batang Mahat Tambahan lagi Terdapat bukti bahwa pusat kerajaan itu sering berpindah Mengikuti jalur perdagangan yang ramai Ia pun menyimpulkan Setelah menguasai kerajaan Melayu Pusat kerajaan Sriwijaya pindah ke Moratakus Tetapi menurut Prof. Dr. Herwandi Dekat Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang Banyak sarjana yang memperkirakan bahwa Kerajaan Melayu yang dikuasai Sriwijaya ketika itu Berlokasi di Jambi sekarang Perkiraan ini terutama berdasarkan pada hasil penelitian Geomorfologi Pantai Timur Sumatera pada tahun 1950-an Hasil penelitian itu menyimpulkan Pada abad ke-7 Jambi dan Palembang masih berada dekat dengan laut Makin ke sini Menurut para ahli pantai Daratan Pantai Timur ini Bertambah 75 meter setiap tahun Selain itu Dilihat dari letaknya Jambi memiliki kedudukan Lebih strategis dalam lalu lintas pelayaran Dan jalur perdagangan dari India ke China Juga Jawa Lebih-lebih di Jambi ada peninggalan kompleks Candi Buddha Yang sangat luas Pakar sejarah dan filologi Indonesia pun Seperti Selamat Muljana Lebih cenderung menyatakan bahwa Kerajaan Melayu ketika itu terletak di Mora Sungai Batang Hari atau Jambi sekarang Lepas dari pro kontra Soal rewayat Mora Takus itu Satu hal dapat dipastikan Gugusan Candi di Mora Takus ditemukan Geolog berkebangsaan Belanda Korne de Groot pada 1860 Memang teman ini tidak menjawab pertanyaan Kapan pastinya kompleks Candi ini dibangun GL Main sesuai dengan kesimpulannya Ikhwal Pusat Kerajaan Sriwijaya Memperkirakan bahwa kompleks Candi ini dibangun pada abad ke-7 Pakar arkeolog Jerman F.M. Schieger Berpandangan lain lagi Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 1935, 1936, dan 1938 Ia menyatakan kompleks Candi itu dibangun pada abad ke-11 dan ke-12 Namun ada pakar-pakar lain yang menyatakan Bahwa Candi-Candi itu dibangun pada masa sebelum itu Yakni sekitar abad ke-10 Sayangnya, belum ditemukan prasasti atau catatan sejarah Yang menentukan kapan pastinya kompleks Candi Buddha Tantrayana itu dibangun Tabir sejarah Candi Moratakus Boleh jadi sedikit terbuka Dari prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya Salah satunya adalah prasasti Kedudukan Bukti tahun 604 Saka Yang bertempatan dengan tahun 683 Masehi Dalam prasasti itu tertulis bahwa Dabunta Hyang Sriwijaya Nasa Penguasa Sriwijaya pada masa itu Melakukan perjalanan naik perahu Membawa puluhan ribu tentara Perjalanan dari Minanga Tamuan ini dilakukan pada hari ke-7 Bulan Jesta ke arah selatan Ada sejarawan yang menafsirkan Kawasan Minanga Tamuan adalah Kawasan Moratakus sekarang Terima kasih kerana menonton!